Video unggahan Instagram Bambang Susatio, Bamsud, diduga seksis. Begini reaksi netizen Instagram yang melihatnya, sebuah unggahan dari Ketua MPR Bambang Susatio alias Bamsud di akun Instagramnya, Bambang Susatio, mendapat sorotan karena dinilai bernada seksisme atau merendahkan salah satu gender. Dalam sebuah unggahan Reels di akun Instagramnya pada 24 Juni 2024, Bamsud mengunggah video yang menayangkan seorang perempuan. Di video tersebut, disematkan teks bertuliskan, ternyata hanya dua dari sepuluh pria yang sudah menikah senang melirik cewek cantik yang bukan istrinya. Yang delapan lainnya melotot, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo dalam akun media sosial X-nya, Wahyu Susilo, menyoroti unggahan Bamsud tersebut. Wahyu tidak habis pikir seorang pimpinan sebuah lembaga negara mengunggah video seperti itu. Pantaskah akun Ketua Pergoit Bambang Soe Satio seksis kayak gini? Ini MAH Guru Besar Ilmu Seksisme, Cuit Wahyu, Senin, 8 Juli 2024. Bisnis sudah coba menghubungi Bamsud untuk meminta keterangan ihwal unggahan tersebut. Meski demikian, Bamsud tidak merespons hingga berita ini diterbitkan. Sebagai informasi, belakangan gelar guru besar Bamsud juga menjadi sorotan. Tak hanya itu, Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR memutus Ketua MPR Bambang Soe Satio alias Bamsud melanggar kode etik karena mengklaim semua partai politik menyetujui amandemen UD 1945. Putusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MKD DPR Adang Darat Jatun di Ruang Sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. Amar putusan, MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut, 1. Menyatakan teradu, Bamsud terbukti melanggar, ujar Adang. Dia menjelaskan, usai dilakukan periksaan fakta oleh MKD, Bamsud terbukti tidak menaati kode etik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Ayat, 4, Jopasal 3 Ayat, 2, Jopasal 20 Ayat, 1, Peraturan DPR RI No. Januari 2015. Oleh sebab itu, MKD DPR memberi Bamsud sansi dengan kriteria ringan dan diberikan teguran tertulis.